EUR Euro 2024, kini telah memasuki matchday kedua babak penyisian grup. Banyak pemain sudah mulai memberikan kontribusinya dengan mencetak gol untuk membantu timnya meraih kemenangan. Namun siapa sangka, bagi sebagian pemain top Eropa, mencetak gol di ajang Euro merupakan hal yang cukup sulit. Di antara mereka, bahkan ada yang selama ini belum pernah mencetak gol di putaran final Piala Eropa. Siapa saja kah mereka? Berikut adalah 5 bintang sepak bola yang masih puasa gol di ajang Piala Eropa. Thomas Müller Di urutan kelima, ada pemain andalan timnas Jerman yaitu Thomas Müller. Berusia 34 tahun, Müller merupakan salah satu senjata paling mematikan timnas Jerman dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, pemain Bayern München itu juga masuk dalam jajaran top skor Piala Dunia 2010 di usia belia. Thomas Müller juga sudah mengoleksi 10 gol dalam 4 keikut sertaan di Piala Dunia tahun 2010, 2014, 2018, dan 2022. Namun, beda cerita di ajang Piala Eropa. Pemain yang merasakan 4 kali membela Jerman di Euro itu, sejauh ini belum mampu mencetak sebiji gol pun di putaran final. Tercatat, Müller telah tampil di Piala Eropa edisi 2012, 2016, 2020, dan 2024. Di usianya yang sudah 34 tahun, Euro kali ini sepertinya akan menjadi kesempatan terakhir Müller untuk pecah telur di ajang tersebut. Kylian Mbappe Masuknya Kylian Mbappe dalam daftar pemain yang belum pernah mencetak gol di Piala Eropa memang cukup mengejutkan. Apalagi, bintang timnas Perancis itu dikenal sebagai salah satu pemain paling tajam yang masuk daftar top skor sepanjang masa Piala Dunia. Sejauh ini, eks pemain PSG itu telah mencetak 12 gol dalam 2 Piala Dunia, yaitu 2018 dan 2022. Akan tetapi, peruntungan pemain timnas Perancis itu tak sebagus di Euro. Mbappe belum pernah masuk papan skor dalam 2 penampilan di Piala Eropa 2020 dan 2024. Kesempatan untuk mencetak gol di Piala Eropa kini semakin mengecil. Setelah Mbappe mengalami insiden di pertandingan pembuka yang mengakibatkan ia mengalami patah tulang hidung dan terpaksa absen di pertandingan berikutnya. Andres Iniesta Andres Iniesta merupakan salah satu pemain yang cukup sukses di sepak bola internasional. Mantan pemain timnas Spanyol itu pernah memenangkan Piala Dunia dan Euro saat membela La Furia Roja. Iniesta memenangkan Euro 2 kali pada 2008 dan 2012. Meski begitu, ia tidak pernah mencetak gol di turnamen bergengsi tersebut. Hal itu sangat berbeda dengan apa yang ia lakukan saat bermain di Piala Dunia 2010. Iniesta saat itu berhasil mencetak gol kemenangan timnas Spanyol di final melawan Belanda. Nicolas Anelka Nicolas Anelka memiliki pengalaman luar biasa sebagai pesepak bola. Ia pernah membela beberapa klub besar Eropa seperti Arsenal, Real Madrid, PSG, Chelsea, Juventus hingga Manchester City. Anelka juga memiliki karir yang cukup sukses di level internasional. Ia pernah menjuarai Euro 2000 dan Piala Konfederasi 2001 bersama dengan timnas Perancis. Saat membela Perancis, Anelka mendapatkan kesempatan bermain di Euro dalam delapan pertandingan. Namun, sama seperti Iniesta, hingga namanya tak dipanggil lagi, Anelka juga belum mampu mencetak gol di ajang Piala Eropa. David Beckham Pemain bintang terakhir yang belum mampu mencetak gol di ajang Piala Eropa adalah mantan pemain Manchester United dan Real Madrid David Beckham. David Beckham tampil reguler untuk timnas Inggris. Ia juga dipercaya untuk menjadi kapten The Three Lions. Di level internasional, Beckham pernah membela Inggris di Piala Dunia berturut-turut, yaitu tahun 1998, 2002, dan 2006. Ia juga pernah terlibat di Euro 2000 dan 2006. Dalam tujuh pertandingan, Beckham ternyata nihil gol selama berlaga di Euro. Ia hanya memberikan asis untuk gol kemenangan Alan Searer melawan Jerman di Euro 2000. Sayangnya, sampai ia pensiun, Beckham belum bisa pecah telur di ajang Piala Eropa. Terima kasih telah menonton!